Aktor Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya karena kasus penyalahgunaan narkoba pada Selasa, 12 Desember 2023. Padahal, belum lama dia menghirup udara bebas karena kasus sebelumnya, kasus narkoba seperti Amar Zoni ternyata juga dialami oleh sederat selebritas lainnya. Seolah tak kapot, ada sejumlah nama selebritas terkenal yang pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali. Nah, siapa saja selebritas yang pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali? Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini. 1. Bobby Joseph Bobby Joseph kembali terjerat kasus narkoba dan ditangkap oleh polisi di kediamannya di wilayah Cener pada Jumat 21 Juli 2023. Kali ini, Bobby diketahui memiliki jenis tumbako sintetis. Sebelumnya, pemain sinetron candy ini sudah dua kali terlibat dalam kasus narkoba. Bobby pernah ditangkap pada tahun 2021 karena kepemilikan sabu. 2. Rivaldo Selanjutnya, ada aktor Rivaldo yang pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali. Terbaru, dia ditangkap polisi pada 12 Januari tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2006, Rivaldo pernah difonis hukuman penjara selama dua tahun, tapi kemudian bebas pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Rivaldo kembali ditangkap dalam kasus serupa. 3. Jeff Smith Aktor muda, Jeff Smith juga pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali. Pada bulan April 2021, dia sudah pernah ditahan terkait kepemilikan ganja, baru bebas selama dua bulan. Jeff Smith kembali ditangkap karena terlibat dalam kasus narkoba LSD atau lisergic acid ditlamide. 4. Jupiter Fortissimo Pada tahun 2016, Jupiter Fortissimo dipenjara selama dua tahun enam bulan. Seolah takapol, pada tahun 2019, dia kembali ditangkap di rumahnya. Diketahui dia-dia memiliki narkoba jenis sabu yang kemudian dijadikan barang bukti. 5. Tio Pakusadewo Aktor senior Tio Pakusadewo juga pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali. Pernah ditangkap tahun 2017, Tio Pakusadewo kembali terlibat kasus serupa di tahun 2020. 6. Sila Marsya Pada tahun 2008, Sila Marsya menjalani masa tahanan karena terjerat kasus narkoba. Penangkapannya terkait dengan kejadian pesta narkoba yang terjadi di suatu apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya, dia kembali ditangkap karena kasus serupa pada tahun 2009 dan bebas pada tahun 2010. 7. Jennifer Dunn Selain Sila Marsya, Jennifer Dunn juga menjadi selebritas wanita yang pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali. Kasus pertama terjadi pada tahun 2005. Dia juga terjerat kasus serupa pada tahun 2009. Meski sudah menjalani hukuman penjara, Jennifer Dunn takapop dan kembali menjadi narapidana pada tahun 2018. 8. Rido Roma Penyanyi Rido Roma juga menjadi salah satu selebrita yang pernah terjerat kasus narkoba lebih dari sekali. Pada tahun 2017, dia berurusan dengan pihak berwajib karena penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2021, dia ditangkap untuk kedua kali dengan barang bukti pilek stasi di kantong celana. Nah, itulah sedarat selebritas yang terjerat kasus narkoba lebih dari sekali selain Amar Zoni. Terima kasih. Terima kasih.